Tengkorak Maut Jilid 22. Setelah berita itu tersiar, semua jago yang hadir dalam gelanggang terbungkam dalam seribu bahasa, kalau Motiong Cimo benar-benar sudah tiada lagi di dunia ini, berarti hutang darah mereka, seorang padri tua beralis putih bermuka merah ikut tampil ke depan, tegurnya dengan suara lantang, Omi Tohut Sian Sicu, benarkah ucapanmu itu? Aku rasa tiada kepentingan bagiku untuk membohong, boleh aku tahu siapa nama Taisu? Aku adalah Lian Sian Taisu, penguasa ruang tatmuan dari gereja Siaulim si boleh aku tahu, kedatangan Taisu kali ini adalah untuk menegakkan kebenaran bagi umat persilatan, ataukah? Masa Siaul Sicu tidak tahu kalau antara gurumu dengan kuil kami terikat pula oleh suatu sengketa tercengang hati Han Siong Kie mendengar jawaban tersebut, sebab dalam catatan budi dan dendam dari Momo Cuncu sama sekali tidak tercatat masalah sengketa antara gurunya dengan pihak gereja Siaulim si. Dengan muka melongo karena keheranan cepat ia menegur, sepengetahuanku, antara mendiang guruku dengan pihak Siaulim si tak pernah terikat oleh persengketaan apapun, dari mana bisa munculnya masalah dendam Lian Sian Taisu mengernyitkan alisnya yang putih, kemudian sambil menatap si anak muda itu dengan pandangan tajam dia bertanya, Jadi Siaul Sicu betul-betul tak tahu duduknya persoalan benar, aku sama sekali tak tahu kalau memang begitu, aku harap Siaul Sicu bersedia menerangkan di mana tempat tinggal gurumu semasa hidup dan di mana jenasahnya dikubur setelah mati, apa yang kau kehendaki kami akan menggeledah tempat-tempat itu menggeledah? Apa yang hendak kalian geledah? Kami hendak mencari barang milik gereja kami yang lenyap tak berbekas Houn Siong Kiyai semakin dibikin kebingungan dan tak habis mengerti, ia tak tahu barang yang lenyap dari gereja Siaulim si dan secara bagaimana tuduhan tersebut bisa terjatuh di atas nama gurunya atau mungkin gurunya benar-benar. Tapi ia masih ingat jelas tempat tinggal gurunya pernah diperiksa dengan seksama, kecuali seperangkat alat dapur. Tidak ada benda lain yang ketinggalan di situ. Karena itu dengan sepasang alis mati berkenyip kembali ia bertanya, Tai Su, apakah engkau bersedia untuk membeber duduk persoalan yang sebenarnya Liao Sian Tai Su tarik nafas panjang, kemudian menutur, 40 tahun berselang, Lian Hian Su Tai yang sedang bertugas menjaga ruang penyimpanan kitab dari gereja kami mati dibunuh orang bersamaan dengan kematiannya itu Sejilid kitab ilmu silat yang berisikan pelajaran ilmu Toan Pian Yosin Kang ikut lenyap tak berbekas, sebelum kabur gurumu telah menyebutkan namanya sejak peristiwa itu semua murid perguruan kami telah disebar untuk mencari jejak gurumu Namun ia lenyap tak berbekas ibaratnya batu yang tenggelam di tengah samudera Bapak 45 Ah tidak mungkin, aku tidak percaya, kenapa tak mungkin tak mungkin mendiang guruku melakukan perbuatan seperti itu Jadi siau si cu menyangkal tuduhan kami boleh kau anggap demikian Para smukalian siantai su berubah hebat Empat orang rekannya ikut pula menunjukkan muka gusar Siau si cu, aku harap sukalah engkau berpikir tiga kali sebelum ambil keputusan serulian siantai su lagi dengan marah Tidak berguna bagiku untuk berpikir tiga kali Ia sangat percaya dengan kejujuran serta wata agung dari gurunya Apalagi dari pembicaraannya dengan mendiang seng guru maupun pembicaraannya dengan Pat Loh Sian Seng Ia dapat menarik kesimpulan kalau gurunya adalah seorang jago yang mulia Tak mungkin dia melakukan perbuatan yang rendah seperti apa yang dituduhkan pihak gereja siau lim si Karena itu Han Siong Kie yakin kalau apa yang dituduhkan pihak lawan Sama sekali hanya suatu fitnahan belaka Liao siantai su makin gusar lagi mendengar jawaban dari si anak muda itu Ditatapnya lawan dengan pandangan tajam Kemudian menegur, siau si cu, kalau engkau bersedia menyerahkan kitab pusaka taipoan Yosinkang yang dicuri mendiang gurumu Aku pun berjanji tak akan menyusahkan dirimu menyusahkan aku Hahaha, suatu lelucon yang sama sekali tak lucu gelak tertawa itu penuh mengandung nada ejekan yang membuat siapapun jadi tak tahan Paras muka keempat orang huasyo dari gereja siau lim si sama-sama berubah hebat Agaknya mereka sudah tak kuat mengendalikan hawa amarahnya lagi Dengan muka merah padam karena marah Liao siantai su melangkah setindak ke depan serunya dengan suara berat Siau si cu, kalau engkau tak mau menjawab dengan jujur lagi, engkau mau apa tantang seng anak muda Terpaksa aku akan menggunakan kekerasan untuk paksa engkau menjawab dengan jujur Hahaha, hahaha, haa huasyo gede Dianggapnya dengan andalkan kepandaian silatmu sudah cukup untuk merobohkan aku Ejek hansion kiai sinis, jangan mimpi di siang hari bulong Coba jawab berdasarkan bukti apa kalian selalu menuduh Kalau mendiang guruku mencuri kitab pusaka kalian sebelum berlalu dari gereja kami Mendiang gurumu telah menyebutkan namanya Selain itu kepandaian silat yang dimiliki Liao Hwan Sute sangat lihai Kecuali seorang jago macam gurumu rasanya tak mungkin dapat merobohkan dia Tanpa mengeluarkan banyak tenaga hanya berdasarkan alasan itu saja Maka engkau lantas menuduh guruku yang melakukan pencurian Jadi siau situ merasa bukti itu kurang meyakinkan Liao siantai subalik bertanya Meskipun hawa amarah yang berkobar dalam dadah wasio ini sudah tak terkendalikan lagi Namun sebagai seorang padri yang saleh Dia tak ingin menggunakan kata yang untuk menyinggung perasaan hati orang Hansion kiai tetap bersikap tenang Kembali ia berkata Apakah tai su tak pernah mempertimbangkan Mungkin ada orang sengaja mencatut nama besar guruku dengan nama besar yang dimiliki gurumu Aku rasa tak mungkin ada orang yang berani mencatut namanya Tai su tidak merasa kalau ucapan ini terlalu dipaksakan kebenarannya Apakah siau situ bisa menunjukkan bukti yang menerangkan Bahwa ada seseorang yang sengaja mencatut nama gurumu Tertegun Hansion kiai setelah mendengar perkataan itu Untuk sesaat lamanya ia terbungkam Memang ia tak berani memastikan kalau perbuatan itu 100% bukan hasil karya gurunya Sebab pembelaan yang dia jelaskan hanya berdasarkan dari watak yang Diketahui dari gurunya Mungkin saja dibalik peristiwa itu masih ada hal-hal lain yang sama sekali tidak diketahui olehnya Tapi kini gurunya sudah berpulang ke Alembaka Bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut Setelah termenung dan berpikir beberapa waktu Akhirnya pemuda itu menjawab Mungkin suatu saat aku dapat memberikan buktinya suatu saat Hah, ha-ah, ha-ah ketahuilah Peristiwa ini sudah berlangsung sejak 40 tahun berselang Setelah didesak terus-menerus Akhirnya Hansion kiai jadi naik darah dengan ketusia menjawab Kalau memang begitu, Taisu mau apati ada yang kuharapkan Kecuali meminta dengan sangat kepada Siau-Siau agar mengembalikan kitab pusaka itu kepada kami Kalau aku tak mampu mengeluarkan kitab itu silahkan Siau-Sicu tunjukkan di mana mendiang gurumu menetap selama hidupnya Dan di mana pula jenazahnya dikebumikan Dan kalau aku pun tak mau memberikan pengakuannya Lima orang padri Siau-Lim Si yang berada di belakang Liao Sian-Taisu sering tak mendengus gusar Mereka bersama menunjukkan sikap hendak melancarkan sergapan Rupanya Liao Sian-Taisu sendiri pun sudah dibuat kehilangan sabar Dengan muka berubah sahutnya Siau-Sicu jangan kau anggap sikapmu ini bisa bereskan semua persoalan Kalau engkau tetap bersikeras, jangan salahkan kalau kami akan mengambil tindakan kekerasan Pada saat itulah Kuigo Ancu dari Partai Kongtong maju dua langkah ke depan Timurungnya dari samping Si Cu, bagaimana pertanggungan jawabmu atas hutang darah dari perguruan kami Dengan pandangan dingin Han Siong Tiai menyapu sekejap ke enam orang imam tersebut Lalu jawabnya dengan dingin Totiang, bukanlah dalam perguruanmu terdapat sejenis ilmu sesat yang dinamakan Sohunto Ahoat Ilmu hipnotis pembetut Sukma Kata-kata ilmu sesat itu terasa amat menyolok sekali Bisa dibayangkan betapa gusarnya kawanan imam dari Partai Kongtong ini Paras muka mereka berubah hebat Sorot meti mereka berapi-api dan penuh dengan hawa kegusaran Si Cu, apa yang kau maksudkan dengan perkataanmu itu tegur kuigo Ancu Gusar Jangan pikirkan soal lain, aku hanya berharap agar Totiang menjawab pertanyaanku tadi Ada atau tidak setiap umat persilat mengetahui kalau ilmu tersebut berasal dari perguruan kami Kenapa aku mesti menyangkal kalau begitu harap Totiang dengarkan baik-baik jawabanku ini Disinilah alasan kenapa Ketua Partai Kongtong Angkatan ke-19 Cinsyut Totiang Beserta 35 orang anak buahnya mati dibunuh oleh mendiang guruku 5 orang imam tua yang berada di belakang kuigo Ancu serintak mendengus Gusar Cepat mereka menyebarkan diri membentuk setengah lingkaran busur dan mengetung Honsion Kie di tengah kalangan Rupanya mereka pun siap untuk turun tangan suasana jadi tegang Setiap saat suatu pertarungan sengit bakal berlangsung di situ Keadaan sangat geladuh, kawanan jago dari golongan putih maupun golongan hitam yang tersebar di sekitar tempat itu mulai bergerak pula ke arah depan Si Chu, coba terangkan ucapanmu itu dengan lebih jelas teriak kuigo Ancu dengan badan gemetar keras Hal Sion Kie tertawa sinis, dia sengaja mempertinggi suaranya sehingga setiap orang yang hadir dalam gelanggang dapat mendengar keterangannya dengan jelas Untuk melatih ilmu sesat pembetut sukma itu, orang butuh seratus bocah lelaki dan seratus bocah perempuan sebagai bahan latihannya Benarkah ucapanku ini dengan hati tercekat kuigo Ancu mundur selangkah ke belakang? Jawabnya, benar, tapi kepandayan tersebut merupakan suatu kepandayan yang terlarang bagi perguruan kami Tak seorang pun anggota perguruan kami yang diperolehkan mempelajari ilmu itu kalau memang begitu Kalau kuterangkan kepada To Tiang, Ketua Partai Kongtong Angkatan ke-19 Cio Siu Tojin berserta 35 orang anggota perguruannya telah mengasingkan diri ke belakang bukit Ciong Lesan Untuk mempelajari ilmu sesat pembetut sukma itu, beratus, ratus orang bocah lelaki dan bocah perempuan menjadi korban keganasan mereka Perbuatannya itu kemudian ketahuan oleh mendiang guruku paras muka enam orang imam dari Partai Kongtong itu berubah semakin hebat Untuk sesaat mereka tertegun dan tak mampu berkata Kawanan padri dari gereja Siow Lim Si juga agak tertarik oleh ucapan tersebut, tanpa sadar mereka alihkan sorot matanya ke arah kawanan imam itu Para jago yang mengurung di sekitar gelanggang makin gaduh, rata-rata mereka jadi ribut sendiri untuk memberikan penilaian atas kejadian itu Kalau apa yang dikatakan Han Siong Kie memang suatu kejadian yang nyata, maka sudah sepantasnya kalau Ketua Partai Kongtong Angkatan ke-19 Berserta ke-35 orang muridnya menemui ajalnya salah seorang imam yang berdiri di belakang Kui Go Ancu Tiba-tiba membentak keras, manusia muka dingin, engkau jangan ngaco belau dan menfitnah senaknya sendiri Kiri Han Siong Kie alihkan sorot matanya yang tajam ke arah wajah imam tua itu Tegurnya, apa maksudmu berkata demikian HMM engkau sengaja membuat cerita bohong untuk memfitnah mendiang ketua partai kami Dianggapnya dengan cerita bohongmu itu maka perbuatan kejah dari Mo Tiong Cimo bisa ditutupi Ucapanmu memang tak salah Sudah terlalu banyak manusia yang dibunuh oleh guruku Karena itu orang sama-sama menyebut Mo Tiong Cimo kepadanya Tapi semua manusia yang dibunuh adalah manusia-manusia berdosa yang pantas menerima kematian manusia Muka dingin, kau tak usah cerwet lagi Hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa mengikuti berkomandangnya bentakan itu Delapan sosok bayangan manusia melintasi atas kepala kawanan jago yang lain dan melayang turun ke tengah gelanggang Delapan orang jago itu adalah pria setengah bayar yang berjubah biru Mereka semua membawa senjata terhunus Hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya HMM rupanya Tiong Ciu Pat Kiam Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Ciu Batin Han Siong Ciu di hati sementara itu Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Ciu telah berdiri berjajar di belakang kawanan padri dari gereja Sio Lim Si Sorot meti mereka yang penuh rasa benci dan marah sama diarahkan ke atas wajah Han Siong Ciu Menyusul tiga sosok bayangan manusia kembali melayang masuk ke tengah gelanggang Orang pertama adalah seorang kakek tua bermata tunggal, berambut merah dan berjenggot merah Tampangnya seram orang kedua adalah seorang pria setengah bayar bermuka licik, bermata selang berhidung betat dan memakai jubah warna putih Di atas dadanya bersulamkan tujuh ekor burung walet warna hitam Orang ketiga adalah seorang nenek tua berambut uban berjubah merah darah Dan membawa sebuah toyat tersebut dari rotan yang besarnya seperti lengan bocah Han Siong Ciu sama sekali tidak kenal dengan ketiga orang itu Tapi tak dapat diragukan lagi semua orang yang hadir di tengah gelanggang saat ini adalah rata-rata musuh besar yang punya dendam dengan mendiang gurunya Di antara banyak kasus dan kejadian yang dialami selama ini Banyak persoalan yang menyangkut hilangnya sejilid kitab pusaka dari gereja Sio Lim Si yang paling pusingkan kepalanya Sebab dalam catatan kitab antara budi dan dendam dari Momo Cuncu Sama sekali tidak tercantum kejadian itu Sebaliknya pihak lawan bersikeras menuduh perbuatan itu dilakukan oleh gurunya Sementara ia masih termenung pria setengah baya yang bermuka licit itu sudah mendehem ringan seraya Berkata, manusia muka dingin, bagaimana pertanggungan jawabmu atas hutang darah dari perkumpulan Jitian Pang? Tanda petik Apa hubunganmu dengan perkumpulan tujuh burung wale tegur seng pemuda? Akulah ketua Jitian Pang yang baru Orang sebut Pek Giko Kek, tamu lewat berbaju putih, Hong Tiong Beng Oh Tentunya kedatanganmu adalah disebabkan karena kematian mendi yang pangcu kalian di jalan raya kota Kehang Tepat sekali ucapanmu mendi yang ketua kalian Coh Ye U telah membantai seluruh sekeluarganya perkampungan Wan Keh Cheng Hanya disebabkan karena sedikit perselisihan dengan Sien Kun, kepalan sakti, Wan Suhau Coba jawab manusia berhati keji semacam dia pantas dijatuhi hukuman mati atau tidak Ketua perkumpulan tujuh alet hoak Tiong Beng melototkan matanya bulat-bulat Sambil tertawa seram serunya Manusia muka dingin, kau anggap hanya andaikan cerita isapan jempolmu itu Maka kawan, kawan perselatan yang telah hadir di gelanggang bersedia menghapuskan hutang berdarah mereka Dengan begitu saja Han Siong Kia ikut tertawa dingin Aku hanya mengatakan apa yang telah terjadi, kalian bersikeras untuk cari gara-gara He, he eh, he eh, aku tak akan bertanggung jawab atas akibat yang bakal terjadi Bicara sampai di situ, ia tidak memperdulikan ketua dari perkumpulan tujuh alet lagi Kepada kakek bermata tunggal yang berambut merah dan berjenggot merah tegurnya Boleh aku tahu siapa engkau satu-satunya anggota kengsan Siam Jan Tiga manusia cacat dari bukit kengsan, yang masih hidup Orang sebut Si Huat Kui Seng, dewa pangkat berambut merah Berdebar keras jantung Han Siong Kiai setelah mengetahui siapa lawannya Menurut catatan yang dia bakal, tenaga dalam yang dimiliki kengsan Siam Jan Katanya sangat sempurna, untuk memusnahkan dan manusia cacat itu Tempo hari, gurunya Motiong Cimo Barus bertempur dulu sebanyak ribuan jurus Itu pun akhirnya Cihun Kui Seng yang berurutan paling buncit berhasil meloloskan diri dalam keadaan hidup Padahal kejadian itu sudah berlangsung 40 tahun lamanya Manusia cacat yang terakhir ini berani datang menuntut balas Itu berarti ia sudah memiliki ilmu simpanan yang cukup bisa diandalkan Sekalipun begitu Han Siong Kiai sama sekali tidak gentar Bahkan semangat tempurnya makin meningkat Sebab menurut catatan gurunya manusia cacat yang terakhir ini dianjurkan Untuk dibunuh bila ada kesempatan yang tersedia Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata Cihun Kui Seng, tempoh hari engkau dapat lolos dari jaring guruku Tapi hari ini, HMM akan kuakili mendiang guruku Untuk mengirim nyawamu pulang ke akhirat Cihun Kui Seng Menengadah dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Ha'ah, ha'ah, ha'ah manusia muka dingin engkau tak usah tekabur Hari ini aku akan membinasakan dirimu lebih dahulu Kemudian akan ku cari tempat penguburan di mana jenazah setan tua itu Dan menghancur lumatkan tulang belulangnya HMM akan kulihat mati pun dia tak tenang Paras muka Han Seng Kiai berubah hebat Hawa nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Dengan seram dia berseru Bangsat, engkau sudah ditakdirkan untuk mampus detik ini juga Berbareng dengan selesainya perkataan itu Beberapa desiran angin jari yang tajam secepat kilat meluncur ke depan Ilmu jari Tong Kim Chi yang dasyat dan dapat menembusi kerasnya emas dilepaskan dari jarak yang sangat dekat Jerit ngeri yang menyayatkan hati menggema memecahkan kesunyian Percikan darah berhamburan kemana-mana Chi Huat Kui Seng Yang Kosen dan Jumawa seketika terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Kejadian ini kontan menggemparkan seluruh gelanggang Sebagian besar kawanan jago yang hadir di gelanggang sama-sama bergidik oleh kelihayan musuhnya Mereka sama sekali tak menyangka kalau dewa pangkat berambut merah yang disedani banyak orang Akhirnya mampus di tangan anak muda itu dalam satu gebrakan belaka Kegaduhan tidak berlangsung lama Serem tak delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chiu Ayun senjatanya siap menyerang Enam imam tua dari partai Kongtong pun ikut bergerak pula ke depan siap melepaskan serangan titik Menyaksikan suasana telah berubah menegang Ketua dari perkumpulan tujualet segera tersenyum licik Bukannya ikut terjun ke dalam gelanggang dia malahan mundur lima dipa ke belakang Lima orang hwasyo tua yang berdiri di belakang liau siantai sumerapat antara yang satu dengan yang lain Mereka pun menantikan saat yang tepat untuk melancarkan serangan situasi benar-benar amat tegang Setiap saat kawanan jago yang hadir di sana siap menyerbu ke depan secara berbareng Mereka hendak mengerubuti pemuda itu dan sekalian membinasakan dirinya Dengan pandangan dingin Han Xiong Kie menyapu lawan-lawannya Sementara dalam hati dia berpikir Keadaan sudah makin menegang Rupanya hari ini terpaksa aku harus melakukan pembantaian secara besar-besaran Di tengah ketegangan yang meliputi seluruh kalangan itulah Tiba-tiba seng nenek tua berbaju merah darah yang selama ini membungkam Mengetukan toyanya ke atas tanah dan berseru tajam Manusia muka dingin, apakah hengkau berasal dari satu aliran dengan malaikat hawa dingin Mos Yuing sorot metu semua orang tertuju ke arah nenek tua itu Dalam hati mereka terkejut melihat kemunculan jago perempua O ini Apa gerangan yang menjadi dasar persengketaan antara makhluk tua itu dengan Motong Cimo? Han Xiong Kie sendiri pun merasa asing terhadap perempuan tersebut Sambil menahan diri dia lantas menyapa Boleh aku tahu siapa namamu hu kalau aku si nenek tua pun tidak kau kenal Apa gunanya engkau berkelana dalam dunia perselatan ejek seng nenek sambil mengikik seram? Han Xiong KTM mendingu sinis Baik, aku pun tidak merasa perlu untuk mengetahui namamu Katakan saja apa tujuanmu kemari bocah keparat Engkau tak usah tekebur Pernah kau dengar nama besar dari Ang Nyo Chu Perempuan baju merah Tong Hong Leng Hon Xiong Kie berdiri tertegun Ia tidak menyangka kalau perempuan itu bersedia memberitahukan nama julukannya Cepat ia menjawab Oh oh oh, rupanya Ang Nyo Chu selamat bertemu Selamat bertemu HMM aku si nenek tua tidak suruh kau menjilat pantat Hayo jawab saja apakah engkau berasal dari satu aliran dengan malaikat hawa dingin perempuan rendah itu? Tidak aku bukan sealiran dengannya kentut busuk nenekmu Kalau bukan sealiran mengapa kau lepaskan dia pergi dari sini? Hawa amarah yang telah sirap kembali membara dalam dada Han Xiong Kie Jawabnya ketus, kalau benar sealiran kau mau apa bagus sekali Bawa aku untuk menemukan jejaknya memangnya Kenapa ia telah membunuh dua orang muridku Apa sangkut pautnya dengan aku? Memangnya kau tak dapat mencari sendiri bocah keparat Maki Ang Nyo Chu dengan marahnya Apa yang ku ucapkan tak pernah dibantah orang Satu tetap satu, dua tetap dua Engkau berani membangkang perkataanku HMM hayo bawa aku pergi mencarinya Kau anggap kekuatan ilmu silatmu sudah cukup untuk praksa Aku menuruti kata-katamu itu Oh jadi kau tak percaya baik Kita buktikan saja siapa yang benar Siapa yang salah berbicara sampai di situ Ang Nyo Chu Tong Hong Leng Segera ayun toyaratannya yang besar dan langsung digebukan ke muka Eh eh eh, tunggu sebentar cegahan Xiong Kie Kenapa? Kau bersedia membawa aku untuk menjumpai malaikat Hawa dingin urusan ini lebih baik kita bicarakan nanti saja Aku hendak selesaikan dahulu persoalanku dengan kawan-kawan persilatan ini Kepada Kui Go Ancu dari Partai Kongtong Berkata, bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan yang sudah ku berikan tadi Bicara tanpa disertai dengan bukti yang nyata tak dapat diterima dengan begitu saja Kami tolak penjelasan dari situ sahut Kui Go Ancu dengan muka hijau membesi Bukankah di tempat kejadian tergeletak seratus bangkai bocah lelaki dan bocah perempuan Apakah bukti sebanyak itu masih belum cukup seketika Kui Go Ancu terbungkam dalam seribu bahasa Mukanya berubah jadi merah karena jengah Dengan tersipu-sipu dia tundukkan kepalanya rendah-rendah setelah rahasia ini terbongkar Nama perguruannya dengan sendirinya ikut ternoda Itu berarti mempengaruhi pula perkembangan Partai Kongtong dalam masyarakat di masa mendatang Untuk sesaat imam tua itu berdiri dengan wajah serba salah Mau mengaku takut, tak mengaku malu Untunglah pada waktu itu Hong Tiong Beng Ketua dari perkumpulan tujualnya telah menimbrung dengan suara seram Siapa hutang uang dia harus bayar dengan uang Siapa hutang nyawa dia harus bayar dengan nyawa Apa gunanya bersilat lidah tanpa hasil yang membuaskan Heeh, 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 kalau apa yang dia katakan benar Memangnya Mo Tiong Cimwa adalah seorang hiap-tiong hiap Pendekar di antara pendekar lima orang imam tua yang berdiri di belakang Kui Go Ancu Mendengus-gusar kembali mereka desak maju selangkah ke depan Situasi dalam gelanggang kembali diliputi oleh ketegangan yang menyesakan nafas Semua orang pusatkan Perhatiannya mengawasi gerak-gerik musuh Sementara hawa murni telah dihimpun siap melepaskan serangan gencar Dengan sorot metu yang benis dan penuh napsu membunuh Han Xiong Kiai menyapu sekejap ketua perkumpulan tujualet Kemudian katanya Jadi engka sudah ambil keputusan untuk bereskan persoalan ini Tanpa membedakan lagi mana benar-mana salah manusia coro Lebih baik tak usah banyak bacot lagi sahut ketua tujualet KHO Tiong Beng dengan seramnya Semua umat persilatan cukup memahami bagaimanakah karakter dari gurumu Banyak ngomong cuma membuang waktu dengan percuma Coba lihat semua jago persilatan yang telah hadir saat ini Tak ada yang bukan untuk menagih hutang Kata-kata yang mengandung nada menghasut Serta menghangatkan suasana ini Kontan mendapat sambutan meriah dari jago-jago silat lainnya Kembali suasana diliputi kegaduhan Menyaksikan keadaan itu Han Xiong Kiai segera berpikir di dalam hati Kalau ku tinjau situasi yang terbentang di depan mata Rasanya persengketaan ini tak mungkin bisa dibereskan secara damai Mereka selalu motot mengatakan dirinya benar Padahal kenyataan menunjukkan kalau pihak merekalah yang salah Kalau begini caranya Bicara sampai 3 hari 3 malam juga tak ada gunanya Daripada membuang banyak waktu lebih baik Selesaikan saja urusan ini dengan kekerasan Toh sebagai seorang Chiang Bun Jin suatu perguruan besar Tak mungkin bagiku untuk pergi dengan begitu saja Sebelum urusan ada penyelesaian Berpikir sampai disitu ia lantas berpaling ke arah 8 pendekar pedang dari kota Tong Chiu Lalu ujarnya Apakah kalian ber-8 juga tak mau menilai keadaan yang sebenarnya Tapi bersikeras mencari penyelesaian dengan kekerasan 8 pendekar pedang dari kota Tong Chiu menengus dingin Pemimpin mereka Bu Im Kiam Pedang tanpa bayangan Tio Chiu menjawab dengan nada keras Manusia muka dingin hutang darah bayar darah Engkau tak usah banyak bicara lagi Sekalipun engkau bicara sampai lidahmu busuk juga Tak ada gunanya Han Xiong Kie tidak menggubris orang itu lagi Sekarang dia berpaling ke arah Liao Sian Tai Su lalu bertanya Bagaimana pendapat Tai Su? Aku merasa sangat tidak puas dengan jawaban yang Situ berikan sahut padri itu cepat Lalu bagaimana menurut pandangan Tai Su? Asal Situ bersedia menyerahkan kembali kitab pusaka yang tercuri kepada kami Dengan segala senang hati aku akan mengundurkan diri dari pertikaian ini Dan soal kematian dari Liao Lun Suta pun tak akan kami ungkap kembali Aku toh sudah memberikan jaminan kepada Tai Su bahwa perbuatan terkutuk itu bukan hasil perbuatan dari mendiang guru Tapi, dengan benda apakah si Chiu hendak memberikan jaminannya? Han Xiong Kie termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian menjawab, dalam setahun mendatang aku akan berusaha keras untuk mencari tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan tercela itu Apakah Tai Su setuju dengan usulku tadi bagaimana kalau usaha penyelidikanmu itu gagal? Kalau dalam batas waktu setahun aku gagal dengan penyelidikanku Maka aku akan naik ke bukit Siong San dan memberikan pertanggungan jawabku di hadapan ketua gereja kalian Meskipun kelima orang padri tua yang lain merasa amat gusar Tapi mengingat kemudian mereka, tak seorang pun yang buka suara Kendati begitu dari pancaran wajah mereka telah memperlihatkan kesemuanya itu Dengan pandangan tajam Liao Sian Tai Su menyapu sekejap sekeliling gelanggang Lalu ujarnya dengan suara dalam Kami telah bersumpah untuk menemukan kembali benda kami yang hilang Tentang janji setahun ini bagaimana aku khawatir si cu tak akan bisa memenuhinya Aku tidak mengerti dengan apa yang Tai Su maksudkan Kenyataan yang terbentang di depan mati sudah hamat jelas sekali Aku yakin kawanan umat persilatan yang hadir saat ini tak akan bubar sebelum tujuan mereka tercapai Sekarang Hong Siong Kiai baru mengerti dengan apa yang dimaksudkan Ia tertawa dingin Heeh beeh heeh, maksud Tai Su engkau khawatir kalau aku tak dapat meloloskan diri dari kerubutan mereka Omin Tohut kenyataan berkata begitu Aku khawatir harapanmu untuk lolos tipis sekali HMM belum tentu begitu Liao Sian Tai Su termenung sebentar Akhirnya dia mengangguk Baik, untuk sementara waktu ku terima syaratmu itu Sementara waktu? Apa maksudmu? Aku baru akan berlalu dari sini setelah pertikaian di tempat ini Beres, bicara sampai disitu dia lantas sulapkan tangannya kepada lima orang padri yang lain dan mengundurkan diri dari lingkar kepungan Dengan gemas dan penuh kebencian kelima orang padri tua itu melotot sekejap ke arah Hong Siong Kiai lalu Dengan perasaan hati yang berat mereka ikut mengundurkan diri dari sini dapat diketahui kalau mereka terpaksa menuruti kemauan Lian Siao Tai Su karena kalah tingkat Andai kata padri itu tak hadir disitu mungkin mereka sudah turun tangan sedari tadi Begitu para jago lihai dari gereja Siao Lim Si mengundurkan diri Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chiu segera bergerak ke muka untuk mengisi kekosongan itu Han Siong Kiai tertawa sinis, ditatapnya sekejap kawanan jago itu dengan sorot metel, tajam Kemudian ujarnya perlahan, aku berharap kalau kalian semua berpikir tiga kali sebelum bertindak Guru yang hutang seng murid yang harus bayar, manusia hawa dingin tak usah banyak bicara lagi Hayo serahkan jiwa anjingmu sambung tamu lewat berbaju putih KHO Tiong Beng secara licik Han Siong Kiai naik darah, mukanya merah padam karena gusar dengan suara keras hardiknya KHO Tiong Beng, janganilah menyebut orang lain atau menghangatkan suasana dengan kata-kata yang tak sedap didengar Ketahuilah perbuatanmu itu sama sekali tak berguna Sementara itu delapan pedang dari kota Tiong Chiu sudah habis sabarnya Mereka saling bertukar pandangan sekejap kemudian delapan bilah pedang diiringi delapan desiran angin meluncur ke depan mengurung sekujur badan Han Siong Kiai Enam orang imam dari partai Kongtong pun ikut membentak keras Mereka maju berbareng sambil melancarkan sebuah pukulan gencar Meskipun serangan dilepaskan tidak bersamaan waktunya Namun ancaman tiba secara berkurbareng Dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan gabungan yang dilepaskan Empat belas orang jago lihai itu Han Siong Kiai menengus dingin Ibaratnya sukna gentayangan ia anjotkan badan dan tahu-tahu sudah lolos dari kurungan sinar pedang serta bayangan telapak lawan Bu In Kiam Tio Chiu Peng yang menjadi-menjadi pimpinan delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chiu membentak keras Manusia muka dingin Sekalipun engkau tumbuh sayap ini hari Jangan harap bisa lolos dalam keadaan selamat tubuhnya melesat ke depan Pedangnya dengan kecepatan yang esukar dilukiskan dengan kata-kata melancarkan 12 bacokan berantai Kedua belah jurus serangan berantai itu dilancarkan ibaratnya sebuah serangan belaka Namun yang diancam adalah 12 tempat jalan darah penting di tubuh musuhnya Cepat dalam serangan, tepat dalam sasaran Dia memang tak malu mendapat julukan sebagai pedang tanpa bayangan Sepasang telapak tangan Hon Siong Kia bergerak cepat Angin pukulan menderu-deru secara bergelombang Dengan suatu gerakan yang sederhana tahu-tahu ia sudah membendung serangan lawan Dalam pada itu baru saja pedang tanpa bayangan Tio Chiu Peng menyelesaikan serangan berantainya Dua bilah pedang yang lain telah menyergap pula dari samping kiri dan kanan Setelah pertarungan berkobar, Hon Siong Kia sadar kalau suatu pertempuran sengit tak dapat dihindari lagi Ia tahu sebelum ada penyelesaian tak mungkin musuh-musuhnya akan menyelesaikan pertarungan Dengan begitu saja sepasang telapak tangannya bergerak ke kiri kanan Dengan cepat dua gulung angin pukulan yang kuat bagaikan amruknya Gunung Tai San langsung melambrak jago-jago yang ada di samping kiri maupun kanan Dewi Bapak 46. D.U.K. Duk, dua pukulan gencar bersarang telak di tubuh kedua penyerang yang menyergap dari kiri dan kanan Dua orang anggota dari Siong Chiu Pat Kiam itu segera terhuyung ke belakang dengan badan terhuyung Untung pedang tanpa bayangan Tio Chiu Peng telah meluruk maju untuk menolong rekannya Hawa pedang berdesir menyayat badan Sambil melangkah maju ke muka ia sambut kedatangan lawan Waktu itu Hon Siong Kie belum sempat buyarkan serangan Tau-tau hawa pedang yang tajam telah menyambar tiba lebih duluan Dalam kagetnya cepat-cepat ia melayang mundur lima dipa ke belakang Sebagai pemimpin dari delapan pendekar Tiong Chiu Pat Kiam Tenaga dalam yang dimiliki pedang tanpa bayangan Tio Chiu Peng jauh lebih hebat daripada tujuh pendekar lainnya Begitu gagal dalam serangan pertama Bagaikan bayangan tubuhnya ikut maju ke depan Sementara serangan berikutnya dilancarkan pula ke muka Han Siong Kie menghindar lagi ke belakang Namun lima orang pendekar pedang yang lain bertindak cepat Mereka putar pedang sambil menyongsong kedatangan musuhnya Lima pedang baru meluncur datang Dua tusukan kilat melayang pula dari sudut kiri dan kanan Han Siong Kie menghindar pula ke belakang Tiba-tiba ia putar telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan gencar Lima desiran angin jari menyambut datangnya terjangan pedang tanpa bayangan Dan mengancam jalan darah kematiannya Pedang tanpa bayangan Tio Chiu Peng bukan seorang manusia bodoh Begitu ia lihat musuhnya melepaskan serangan balasan Dari posisi menyerang ia merubah diri ke posisi bertahan Cahaya pedang berkilauan di depan tubuh melindungi seluruh badannya dari ancaman musuh Kering-kering di tengah dentingan nyaring Tau-tau pedang bajanya sudah termakan oleh desiran angin jari itu Hingga patah jadi lima bagian betapa terperanjatnya pedang tanpa bayangan menghadapi kejadian itu Sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya Dengan muka pucat pias bagaikan mayat dan peluh dingin membasai tubuhnya Cepat-cepat ia mengigus ke samping Han Xiong Kieh memburu ke depan Sementara serangan kilat dari ketujuh orang pendekar pedang yang lain telah mengena di sasaran yang kosong Han Xiong Kieh mendengus gusar Sambil putar badan sepasang telapak tangannya bersilangan ke sana Kemari dalam serangan tersebut Ia gunakan tenaganya mencapai sepuluh bagian Gulungan angin puyuh yang mahadasyat langsung menghancurkan pertahanan ketujuh orang pendekar pedang itu Sehingga mereka bercerai-berai dan sama-sama kabur ke belakang untuk menyelamatkan diri Kebetulan saat itu Han Xiong Kieh berdiri di depan ke enam orang imam dari Partai Kongtong Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun serentak Ke enam orang tosu itu melancarkan sebuah babatan maut ke arah depan Gabungan tenaga dari ke enam orang imam itu sungguh mahadasyat Jangankan manusia yang terdiri dari darah dan daging Batu cadas yang bagaimana keras pun tetap akan hancur bila termakan serangan tersebut Dalam keadaan tak siaga Han Xiong Kieh tersambar Tanpa gabungan itu sehingga tergetar maju delapan dipa dengan sempoyongan Darah panas dalam merongga dadanya seketika terasa bergolak keras Untung tak sampai terluka dalam Roboh kamu tiba-tiba seseorang membentak nyaring Bersamaan dengan bentakan itu Han Xiong Kieh merasa sekujir tubuhnya sakit dan kesemutan seperti digigit serangga Paling sedikit ada belasan tempat yang mempunyai rasa yang sama Sadarkan pemuda kita kalau itu sudah terkena serangan senjata rahasia Yang amat beracun dengan sempoyongan ia berpaling ke belakang Ia lihat orang yang menyergap tubuhnya dengan senjata rahasia itu tak lain adalah ketua dari perkumpulan tujualet KHO Tiong Deng adanya Ketua dari perkumpulan tujualet sendiri amat terkejut hatinya Tatkala ia lihat musuhnya sama sekali tidak Roboh kendati pun sudah termakan oleh belasan batang jarum jipset sinbong Cahaya maut tujuh malaikat iblis yang amat beracun Mukanya berubah jadi pucat pias dan peluh dingin mulai membasahi tubuhnya Perlu diketahui jarum jipset sinbong itu lembut sekali bagaikan bulu kebau Sewaktu dilancarkan sama sekali tak bersuara Namun mengandung racun yang jahat sekali Sekalipun seseorang memiliki tenaga dalam yang tinggi Begitu terkena kobarannya pasti akan Roboh dan Binasa seketika itu juga Namun lain keadaannya dengan Honsho Aki Sekalipun sudah belasan batang jipset sinbong yang bersarang di tubuhnya Anak muda itu cuma gontai sedikit Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan atau bakal roboh binasa Hawa napsa membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah Honsho Aki Dengan sorot metu bengis dan penuh perasaan benci Ia tetap ketua perkumpulan tujualnya tanpa berkedip Dipandang secara begitu, KHO Tiong Beng jadi bergidik Dengan tubuh merinding dia mundur tiga langkah lebar ke belakang Han Siong Kye pernah ganti tulang cuci otot di mata air Ciumah Leng Suan Dalam tubuhnya memiliki daya kekuatan untuk melawan pengaruh racun Karena itu dia tak sampai Roboh sekalipun sudah termakan oleh belasan batang jarum beracun Kendati pun begitu, karena dasyatnya daya kerja racun itu Tak urung tubuhnya terasa gatal bercampur ke semutan Kepalanya pusing dan perutnya jadi mual Dalam pada itu, lingkaran kepupungan sudah makin mengecil beberapa kaki dari semula Situasi bertambah tegang tiba-tiba Ang Nyo Chu Tong Hong Leng yang selama ini selalu membungkam, mengetuk tanah dengan tongkat rotannya Kemudian membentak, Hong Tiong Beng, di mana martabatmu sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar Begitu rendahkah moralmu sehingga beraninya hanya main sergap dengan senjata rahasia beracun Mula-mula ketua perkumpulan tujualet agak tertegun, kemudian sambil tertawa licik jawabnya Tong Hong Chiang Puang, untuk menghadapi anakan iblis seperti dia Masakah kita mesti pakai peraturan bulim mungkin disebabkan Ang Nyo Chu Tong Hong Leng berbicara bagi kepentingan Hong Xiong Kie Tanpa sadar sorot meti semua orang ditujukan ke atas wajah mahluk tua ini Ang Nyo Chu Tong Hong Leng tertawa aneh Heeh, heeh, heeh Kho Tiong Beng, engkau tak usah pura-pura jual lagak Orang lain adu jiwa dengan mati-matian, apa yang kau kerjakan? Engkau cuma bersembunyi di samping gelanggang seperti anak kura-kura Yang bisa kau lakukan hanya menyergap orang pakai senjata rahasia Huh memalukan merah padam selembar wajah ketua perkumpulan tujualet Setelah mendengar sindiran itu, ucapan lawan terialu menghancurkan derajatnya sebagai seorang ketua Ia tersipu-sipu dan merasa kehilangan muka Tapi sebagai seorang licik yang banyak akal, mukanya cukup tebal Hanya sebentar ia merasa jengah kemudian pulih kembali dalam ketenangan Katanya dengan dingin, apa maksud Tong Hong Chiampo dengan ucapanmu itu Aku hanya ingin tahu, apakah dia bakal mampus oleh senjata rahasia beracunmu itu tentang soal ini Hayo, jawab sejujurnya, jangan coba main setan di hadapanku Barang siapa terkena senjata rahasia Jit Set Bong Mana ada yang bisa hidup dengan selamat Tapi dia toh sampai sekarang belum mampus Apakah Tong Hong Chiampo bermaksud untuk menolong jiwanya? Tanya Hong Tiong Beng agak ragu-ragu Benar, sampai sekarang aku nenek tua masih membutuhkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu Ketua dari perkumpulan tujualet ini kontan tertawa seram Heeh, 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 sekalipun engkau hendak menolong Sayang rekan-rekan persilatan yang lain tidak sudi melepaskan bangsat itu dengan begitu saja Hong Tiong Beng engkau sendiri yang mencari mampus Jangan salahkan kalau aku bertindak kejam Tiba-tiba Han Siong Tie membentak nyaring Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Sepuluh gulung desiran angin jari meluncur ke udara dan langsung menyergap tubuh ketua perkumpulan tujualet Bentakan keras menggelegar pula di udara Untuk kesekian kalinya enam imam tua dari partai Kong Tong melancarkan serangan maut mereka ke arah si anak muda itu Cahaya tajam berkilauan, hawa pedang menderu-deru Tujuh bilah pedang mustika dari Tiong Chiupat Kiam serentak menusuk pula ke depan Sementara itu Jit Nyan Pangcu, ketua dari perkumpulan tujualet Merasa sangat ketakutan sekali dikala itu serangan musuh menerjang datang Cepat-cepat ia meloncat ke udara Bermaksud untuk menghindarkan diri Sayang Walaupun ia bertindak cepat Serangan musuh meluncur datang jauh lebih cepat Bagian mematikan bisa dihindari Bagian kaki susah lolos dari ancaman Tak ampun lagi sepasang kakinya kena terhajar sampai berlubang besar Hingga mengakibatkan rasa sakit yang tak terhingga Sambil menjeret kesakitan ia terkulai kembali ke atas tanah Berhasil dalam serangannya, Han Xiong Tie melesat ke sisi samping Dengan telapak tangan kiri dia bendung sergapan ketujuh bilah pedang musuh Sementara telapak tangan kanannya membendung pukulan gabungan dari enam tosu Benturan yang memekikan telinga menggeletar di angkasa Dengan sempoyongan Han Xiong Tie mundur ke belakang Hampir saja tubuhnya termakan oleh sambaran pedang musuh Oleh benturan yang cukup keras itu Keenam orang imam tua dari Kong Tong Pei ikut tergetar pula hingga mundur selangkah ke belakang Tak terlukiskan betapa kaget dan ngerinya mereka atas kesebatan musuhnya Di pihak lain, anak buah perkumpulan tujuale telah menyerbu ke dalam gelanggang Sebagian merintangi jalan maju musuh Sebagian yang lain menolong ketua mereka yang terluka Kegusaran Han Xiong Tie telah mencapai pada puncaknya Hawa napsu membunuh makin berkobar dalam benaknya Ia meluncur beberapa dipa ke muka Sebuah pukulan dilontarkan dengan dasyat membuat kawanan dari perkumpulan tujualet Yang sedang berusaha untuk menolong ketuanya kena tersapu hingga kocar kacir Api dendam telah membara dalam dada si anak muda itu Sehabis membubarkan kawanan jago itu Ia maju lebih ke depan Sebuah pukulan yang tak kalah gencarnya langsung dilontarkan ke atas tubuh Hong Tiong Beng yang terkapar dalam keadaan luka Jeritan ngeri yang menyayatkan hati mendirikan bulu Roma para jago Ketua perkumpulan tujualet kena terhajar telak oleh serangan maut itu Sehingga batok kepalanya hancur berantakan Darah bercampur isi benak berhamburan di mana-mana Submanya melayang tinggalkan raganya Walaupun Han Xiong Tie memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh racun Bagaimanapun untuk beberapa waktu racun itu tak mungkin buyar dengan begitu saja Apalagi berulang kali dia harus mengerahkan tenaganya untuk bertarung Sedikit banyak ada sebagian dari racun itu yang berhasil menyusup ke dalam tubuhnya Anak muda itu merasa kepalanya pusing Pandangan matanya berkunang-kunang dan tubuhnya sempoyongan kesana kemari Hampir saja dia tak mampu berdiri tegak Kawanan jago yang hadir di sekitar gelanggang rata-rata adalah jago pengalaman Gejala itu tentu saja tak lolos dari pengamatan mereka Tahulah kawanan jago itu kalau musuhnya mulai keracunan Enam orang imam tua dari partai Kongtong saling berpandangan sekejap Kemudian tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mereka lepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Enam gulung angin pukulan yang gencar menciptakan suata desiran angin tajam Laksana kilat menyambar ke muka dan menggulung tubuh Hon Siong Kiei Sementara anak muda itu sudah hampir tak kuat menahan diri Kepalanya semakin pusing, matanya berkunang-kunang dan konsentrasinya mulai buyar Merasa munculnya ancaman dari arah belakang Ia segera putar badan sambil melepaskan pula sebuah pukulan untuk menyambut serangan itu Walau demikian kekuatannya separuh lebih dari keadaan semula Di tengah benturan yang sangat keras, terdengar seseorang mendengus tertahan Dengan sempoyongan Hon Siong Kiei tergetar mundur delapan dipa ke belakang Darah segar memancar keluar dari ujung bibirnya Termakan oleh getaran yang cukup keras ini Bukan makin payah, kesadaran anak muda itu malah jauh lebih segar Tiong Chiu Pat Kiam bukan orang kemarin sore Tentu saja mereka pun tak sudi membuang kesempatan yang sangat baik itu Dengan begitu saja, tujuh bilah pedang ditambah dengan Sepasang telapak tangan serentak menyergap datang dari tiga arah yang berlawanan Hal Siong Kiei sudah menyadari keadaan yang dihadapinya Kecuali belasan orang jago lihai yang berada di depan mata Masih ada hampir seratus orang jago yang menanti kesempatan di luar gelanggang Tujuan mereka hanya satu yakni memusnahkan dirinya dari muka bumi Pada mulanya si anak muda itu menyangka asal ia beberkan kenyataan Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kitab budi dan dendam dari Momo Chun Chu Maka pertikaian antara mendiang gurunya dengan kawanan jago silat itu Akan beres dengan sendirinya siapa sangka orang persilatan sukar diberi penjelasan Demi nama mereka tak segan-segannya mengingkari kenyataan Apalagi ilmu silat merupakan penyakit dari tiap manusia Makin tinggi ilmu silatnya makin banyak yang iri kepadanya Tentu saja orang-orang itu berusaha menggunakan kesempatan baik ini Untuk lenyapkan dirinya dari muda bumi Dikala delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chiu akan melancarkan serangannya Lagi tiba-tiba Han Xiong Tie menggigit bibir Dengan jurus Mohawai Eliaw Goan Api iblis membakar padang rumput Dia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya kemudian melontarkannya ke muka dengan sepenuh tenaga Bayangan telapak menyebar bagaikan lapisan awan Membawa gulungan angin pukulan yang dasyat ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera langsung menyebrak terjangan musuh Betapa hebatnya pukulan dasyat tersebut Serbuan dari delapan pendekar pedang itu bukan saja berhasil dipatahkan Malahan mereka dipaksa untuk mundur dengan tercerai-berai Bergidik hati para jago menyaksikan ketangguhan lawannya Padahal si anak muda itu sudah terkena senjata Rahasia jipset sinbong dari ketua perkumpulan tujuh alet yang sangat beracun Kemudian termakan pula oleh pukulan gabungan dari enam imam partai Hong Tong Tapi kenyataan membuktikan lain Tenaga dalamnya sama sekali tidak menjadi berkurang Karena peristiwa itu sepasang metohon syong kiai berubah jadi merah membara Nafsu membunuh yang menyelimuti wajahnya makin menebal Setelah menyapu sekejap ke seluruh gelanggang bentaknya dengan suara mendalam Sekali lagi aku akan peringatkan kepada kalian semua Ketahuilah orang-orang yang dibunuh mendiang guruku semuanya mempunyai alasan untuk kematian Aku hanya mengharapkan agar kalian suka berpikir tiga kali sebelum bertindak Sebab kalau kalian main sergap tanpa pikir panjang Maka aku pun tak akan ambil peduli atas akibat yang bakal terjadi pada kalian semua Baru saja pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara pekihkan tajam yang sangat keras seluruh gelanggang Jadi gaduh dan gempar oleh suitan tajam itu Mereka semua rata-rata menunjukkan rasa kaget yang tak terkirakan Han Xiong Kie sendiri pun mengerutkan dahinya Ia tak tahu siapa yang memperdengarkan suitan tajam tersebut Yang jelas semua jago yang hadir di situ rata-rata menunjukkan perubahan sikap yang menyolok Bersamaan dengan sirapnya suitan tajam itu Sesosok bayangan aneh yang berwarna-warni melayang masuk ke tengah gelanggang orang itu Adalah seorang manusia aneh yang tak lengkap panca inderanya Ia kenakan jubah panjang berwarna-warni Kalau dikatakan manusia maka orang ini jauh lebih mirip sebagai makhluk setan yang berwajah seram Bibirnya sumbing dan membalik keluar hingga sebaris giginya yang putih Kelihatan dari luar, hidungnya lenyap entah kemana dan yang tampak saat itu cuma dua buah lubang hitam yang hitam Sebuah codet besar membekas dari atas keningnya membelah hidung dan mencapai pipi sebelah kiri Metu kirinya lenyap tinggal kelopaknya yang kosong, biji matanya entah sudah kabur kemana Rambut yang beruban menggumpal jadi satu persis setumpukan rumput kering Cukup memandang tampangnya yang seram bagaikan setan sudah dapat membuat hati orang bergidik Dengan sinar metu yang bengis, manusia aneh itu menyapu sekejap seluruh gelanggang Kemudian tertawa seram tiada henti-hentinya kawanan jago persilatan perlahan sama-sama mundur ke belakang Hanya sebentar saja dalam gelanggang hanya tinggal Ang Nyo Chu Tong Hong Leng seorang Perempuan gagah yang bernama Tong Hong Leng itu segera tertawa mengikik dengan suaranya yang seram Bagaikan jeritan kuntilanak lalu tegurnya dengan suara lantang Kang Teng Ho, engkau belum mampus mendengar nama orang itu Diam-diam Han Xiong Kia ikut merasa terperanjat Dia masih ingat dalam catatan budi dan dendam dari Momo Chun Chu Ia pernah membaca nama orang itu Di situ namanya tercatat sebagai Kui Bin Longjin, manusia serigala bermuka seram Kang Teng Ho, menurut catatan, dulu dia punya seorang kekasih yang bernama Hektin Loset Iblis perempuan berhati hitam, Kuan Sukoh, wataknya cabul dan perbuatannya kejam Sudah banyak pria muda yang kekar dan gagah dibunuh olehnya setelah sebelumnya diperkosa lebih dulu Akhirnya Mo Tiong Cimo mengetahui akan kebeja dan moralnya ini Perempuan cabul itu diburu kemudian dibunuh Kekasihnya yakni manusia serigala bermuka setan Kang Teng Ho Jadi mendendam karena peristiwa ini Ia datang mencari gurunya untuk menuntut balas Namun dalam suatu duel yang sengit Ia tak mampu menandingi kelihayan lawannya Sehingga akhirnya kabur sementara itu Manusia serigala bermuka setan Kang Teng Ho telah melotot Gusar ke arah perempuan baju merah Tong Hong Leng Kemudian sambil tertawa seram katanya Hehehehe Ang Nyo Chu Apakah engkau juga mempunyai sengketa dengan anakan kelinci ini Sengketa tak ada Tapi ada suatu persoalan kecil Aku membutuhkan tenaganya Kalau begitu bagus sekali Kita pun tidak usah ribut-ribut sendiri mengenai dirinya Toh dia cuma mempunyai selembar jiwahan Sengkiai sangat marah Sambil mendengus dingin serunya Manusia serigala bermuka setan Sebutkan apa maksud kedatanganmu Kang Teng Ho tertawa seram Ia menyapu sekejap pemuda itu Kemudian dengan suara yang seram Bagaikan jeritan setan sahutnya Haaah, haaah, haaah Haaah sungguh tanya Anamu Tiong Cimo telah menerima engka sebagai ahli warisnya HMM sepanjang hidup belum pernah timbul rasa kasihan dalam hatiku Hei bocah, apa yang kau maksudkan hardik pemuda itu? Tentang soal ini Tiba-tiba manusia serigala bermuka setan berhenti sejenak Sambil berpaling ke arah delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chu Sekalian tiba-tiba hardiknya, di sini Tak ada urusan lagi, hayo pada menyingkir jauh-jauh dari hadapanku Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chu maupun enam imam tua dari partai Kong Tong Sama-sama menunjukkan muka gusar setelah mendengar ucapan itu Tapi mereka tak berani bertindak sesuatu Akhirnya dengan uring-uringan mereka mundur dari lingkar kepungan dan menjauhkan diri dari gelanggang Menanti semua orang sudah mengundurkan diri Manusia serigala bermuka setan Keng Teng Ho baru melanjutkan kembali kata-katanya Bocah muda, tiba-tiba saja aku tak ingin membunuh kau Membunuh aku seruhan syong kiai sambil menunjuk ke ujung hidung sendiri Dengan andalkan apa kau ingin bunuh aku sekali lagi Manusia serigala bermuka setan melolong aneh Katanya lebih jauh, bocah muda, sebetulnya kedatanganku ke sini untuk mencabut selembar jiwa kecilmu Tapi sekarang aku telah berubah pikiran Aku tak jadi membunuh kau lagi Kenapa aku ingin menerima engkau sebagai ahli waris Menerima aku sebagai murid Haaah, haaah, haaah Haaah tak kuasa lagi Han Siong kiai menengadah dan tertawa terbahak-bahak Suaranya keras bagaikan palu yang beradu besi Bukan saja menggema di seluruh angkasa Bahkan memekikan telinga setiap jago baik dari golongan putih Golongan hitam yang hadir di tengah gelanggang Hei bocah muda, apa-apaan kau ini Jangan menjerit-jerit terus seperti setan Penasaran teriak manusia serigala bermuka setan dengan suara keras Han Siong kiai tarik kembali gelap tertawanya Dengan muka serius serunya Hei manusia serigala bermuka setan Yauk tak tahu diri, aku lihat engkau sedang baru mimpi di siang hari bolong Kulihat keadaanmu persis seperti burung pungguk merindukan bulan Apa becah kau bilang apa? Jerit manusia serigala bermuka setan dengan metu jelalatan bengis Engkau tidak bersedia jadi muridku Memangnya kau anggap badanmu sudah keras seperti baja HMM Kuna sehati dirimu, lebih baik janganlah menjadi burung pungguk yang merindukan bulan Sampai tuapun jangan harap keinginanmu itu bisa tercapai Kecuali kalau matahari bisa terbit dari sebelah barat Bajingan cilik maki kengteng hu dengan marahnya engkau terlalu menghina aku Ini hari kau harus mampu saaha Belum tentu begitu Memangnya kau yang kuasa atas nyawaku Kamu tak percaya ya? Bagus, bagus Mari kita buktikan saja siapa yang lebih tangguh Bersamaan dengan selesainya perkataan itu Dia menerjang maju ke muka Sepasang telapak tangannya siap diayun ke tubuh lawan Eii, nanti dulu tiba-tiba Hansyong Kiai berseru Bagaimana bocah? Kau sudah menyesal dan mau turuti kehendak hatiku Aku hanya ingin tanya Apakah maksud kedatanganmu kali ini adalah berkenaan dengan kasus terbunuhnya Heksim Loset Iblis perempuan berhati hitam Kuan Sukoh pada 40 tahun berselang sinar bengis Kembali memancar keluar dari metukeng tenghau yang tinggal sebelah dengan penuh kebencian Jawabnya, benar, selama 40 tahun siang maupun malam aku tak pernah melupakan peristiwa ini Sayang aku tak berhasil menemukan tempat persembunyian dari Motiong Cimo Dan kini dia sudah mampus Maka hutang darah ini pun akan ku tagih atas dirimu sebagai ahli waris mendiang guruku Memang pantas kalau aku yang bertanggung jawab atas semua perbuatan guruku di masa hidupnya Tapi apakah engkau tahu apa sebabnya Heksim Loset bisa dibunuh oleh guruku? Bocah keparat Kau tak usah banyak bacot lagi jerit manusia serigala bermuka seran dengan suara lengking Ini hari engkau akan ku jaga lebih dahulu Kemudian akan ku cari kuburan dari anjing tua itu dan menghancur lumatkan tulang belulangnya jadi abu Hanya berbuat begitulah rasa benciku selama ini bisa terlampiaskan mendengar rencana lawannya Hanya yang bejat dan tak berpedi kemanusiaan itu Hawa amarah dalam dadahan syong kie kontan berkobar Napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Ia menduga musuhnya ini tentulah seorang manusia bejat yang berhati bengis Terlintas dalam benaknya satu ingatan untuk membunuh makhluk aneh ini Dengan suara dingin bagaikan es, dia lantas berseru Manusia serigala bermuka setan, tahukah engkau? Apa yang barusan kau lakukan sama halnya dengan menggali liang kubur Buat diri sendiri huuh cuma andalkan kekuatanmu seorang ejek makhluk aneh itu sinis Sembari berseru, sepasang jari tangannya yang runcing ibarat pancingan secepat sambaran kilat menyambar ke atas tubuh hem syong kie Serangan tersebut bukan saja sangat cepat, bahkan ganas dan tak kenal ampun Cukup menggidikan hati siapapun yang menghadapinya Situasi di tengah gelanggang ikut berubah jadi tenang bersamaan dengan gerakan serangan yang dilancarkan manusia serigala bermuka setan Han syong kie melesat ke arah samping dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Berhasil lolos dari cengkeraman musuh, dengan jurus lengku it si, jurus pertama kura-kura sakti Dia balas melancarkan sergapan, jurus yang digunakan ampuh, aneh dan ganas, sedikit pun tak kalah dengan kebagusan serangan musuh Agaknya manusia serigala bermuka setan tak pernah menduga kalau Han syong kie memiliki ilmu silat setinggi itu Tak kuasa lagi ia menjerit kaget Cepat telapak tangan kirinya mengayun secara beruntun untuk musnahkan daya serangan lawan Sementara telapak tangan kanannya melepaskan sebuah babatan kilat ke depan Dengan ancaman yang ia terima berarti siasya belakahan syong kie melepaskan serangannya Ingatan kedua belum sempat melintas tau-tau telapak tangan kanan musuh telah tiba di depan dadanya Dalam keadaan begini terpaksa ia tarik kembali tangannya untuk menangkis dengan keras lawan keras Duk, dua gulung himpunan tenaga saling mementur satu sama lainnya menimbulkan ledakan keras Kedua belah pihak sama-sama merasakan tubuhnya bergetar keras Secepat kilat han syong kie menggunakan taktik mengisap dari ilmu pukulan momo chiang hoat untuk mengisap telapak tangan musuh Sehingga sama sekali tak mampu berkutik lagi Sementara telapak tangan kanannya yang senggang langsung menyudok ke atas dada lawan Manusia serigala bermuka setan berusaha untuk menarik kembali telapak tangan kanannya Namun usaha itu gagal, sekarang ia baru tahu bahaya Dalam gugup dan kagetnya cepat dia putar tangan untuk menangkis Duk, sekali lagi empat buah telapak tangan saling beradu satu sama lainnya Han syong kie segera salurkan hawa murninya keluar tubuh Ia bermaksud menggunakan taktik getaran untuk melontarkan balik kekuatan musuh yang sedang meluncur datang Siapa sangka manusia serigala bermuka setan pun mempunyai ringatan yang sama Dia sendiri pun berusaha untuk melepaskan diri dari daya hisapan musuh Dengan demikian maka kedua belah pihak sama-sama melontarkan hawa saktinya keluar badan Suatu ledakan keras yang memekikan telinga menggeletar lagi di angkasa Kedua belah pihak terlempar mundur ke belakang dan mundur sejauh situ kaki lebih dengan sempoyongan Posisi Han syong kie jauh lebih tidak menguntungkan jika dibandingkan musuhnya Karena pertama dia sudah terhajar lebih dulu oleh tenaga gabungan dari enam jagoan Kong Tongpei Kemudian terkena pula sambitan jarum rahasia dari KHO Tiong Beng Itu ketua dari perkumpulan tujua led Sekarang setelah termakan oleh getaran keras itu Tak bisa dicegah lagi ia muntah darah segar Tubuhnya mundur dengan sempoyongan suasana jadi gempar Para jago yang ada di luar gelanggang sama-sama berseru tertahan Dalam pada itu manusia serigala bermuka seran telah menyadari betapa tangguhnya musuh yang sedang dihadapi Ia tak menyangka kalau kekuatan yang dimiliki Han syong kie sekarang telah jauh melampaui kekuatan Mo Tiong Cimo di masa lampau Ingatan untuk menerima anak muda itu sebagai muridnya seketika tersapu lenyap dari benaknya Sekarang ia baru menyadari betapa bahayanya musuh ini jika dibiarkan hidup lebih jauh Ingatan jahat melintas dalam benaknya sambil berpekek nyaring ia maju beberapa kaki ke depan Segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun ke dalam sepasang telapak tangan ketika dilontarkan ke muka Maka bisa dibayangkan betapa dasyat dan mengerikannya kekuatan penghancur itu Jangan kau bunuh bocah itu tiba-tiba Ang Yocu Tong Honglong berteriak keras Sampai jumpa di video selanjutnya